Kita sekarang menghadapi tekanan-tekanan perekonomian, inflasi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP merespon soal rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BPM. Diakini PDIP Presiden Jokowi akan mengambil keputusan yang terbaik di masa-masa tidak mudah ini. Dikutip dari Kumpas.com, hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto saat ditemui awak media di kawasan Kuningan, Jakarta pada Rabu 31 Agustus 2022. Ia mengaku pihaknya telah memberikan masukan kepada Kepala Negara soal rencana menaikkan harga BPM. Hasto menerangkan PDIP memahami beban yang ditanggung pemerintah saat ini terlebih dalam situasi tidak mudah. Termasuk besarnya subsidi energi yang digelontorkan. Hasto meyakini Presiden Jokowi akan mengambil keputusan yang terbaik terkait situasi ini. Ia menuturkan adanya pembegalkan subsidi bukanlah kesalahan pemerintah. Namun Hasto berujar hal itu dipicu karena persoalan global yang tidak bisa dikendalikan. Ia lantas menyinggung soal terjadinya perang Rusia dan Ukraina yang tidak disangka terlebih memiliki efek domino. Oleh karenanya, Sekjen PDIP menilai pemerintah semestinya melakukan kalkulasi yang seksama atas wacana kenaikan harga BPM. Hal ini karena implikasinya akan sangat luas di berbagai sektor. Selain itu, Hasto juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang sudah menyiapkan bantalan sosial. Diketahui bantalan sosial itu dicanangkan demi membantu masyarakat yang terdampak inflasi atau kenaikan harga. Sebagaimana informasi sebelumnya pemerintah akan menaikkan harga BPM? Wacana ini mencuat seiring membengkaknya nilai subsidi energi mencapai 502 triliun rupiah. Kita sekarang menghadapi tekanan-tekanan perekonomian, inflasi naik, akibat pemulihan pandemi belum selesai muncul perang Rusia-Ufraina. Ini belum selesai muncul ketegangan di Taiwan, kemudian ketegangan di Tiongkok Selatan. Apakah kemungkinan perang tidak terjadi? Saya sekarang sudah bilang kapal Indo, patroli-patroli dari Eropa Barat mewakili kepentingan Amerika Serikat dan Eropa Amerika Serikat sendiri dengan Tiongkok yang mencoba melakukan koreksi atas tatangan dunia yang berdasarkan pertaruhan hegemoni menjadi hubungan dagang. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!